Intro Sebanyak 360 Jumaat Haji dari Embarkasi Solo SOC Kloter 42 merupakan kloter terakhir gelombang 1 telah tiba di Hotel Lulu Aldiafah Madinah sekitar pukul 10 pagi waktu Arab Saudi Kloter SOC 42 seharusnya berangkat pada Kamis 23 Mei 2024 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dari Bandara Adi Sumarno Boyolali, Jawa Tengah Namun karena ada pergantian pesawat akibat kerusakan mesin Jumaat baru diperangkatkan pada Jumat 24 Mei 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dengan pesawat GA6142 Kloter terakhir gelombang 1 ini mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau Amma Madinah sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi Ya ada keterlembatan itu dia dari kerugan Jadi ada apa namanya kendala pesawat yang harusnya itu dari kloter kita 42 dipakai kloter sebelumnya karena pesawat sebelumnya ada kendala yang terakhir gelombang itu Baik ya Alhamdulillah hari ini tanggal 24 Mei 2024 sudah mendarat di Madinah Koter terakhir gelombang pertama yaitu koter SOC 42 walaupun saat proses perangkatan ada kendala di penerbangan walaupun ada efek tentunya hal ini untuk layanan di Madinah tapi kita tentu petugas akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Jumaat Haji yang kloter SOC 42 ini Dengan datangnya kloter SOC 42 ini maka sebanyak 229 kloter Jumaat Haji Indonesia yang masuk dalam gelombang 1 telah tiba di kota Madinah Pemberangkatan Jumaat Haji gelombang pertama ini dimulai sejak 12 Mei 2024 lalu Selanjutnya gelombang 2 dengan tujuan jeda dijadwalkan akan berangkat mulai tanggal 24 Mei hingga 10 Juni mendatang Dari Madinah, Arab Saudi, Muhammad Saifullah, TVNU anggota media senter haji 2024 melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!